Tidak, ini bukan G-Shock. Ini Casio WS1300H dengan 10 tahun hidup baterai yang luar biasa. Impresif, bukan? Tapi tunggu sampai Anda tahu harga dan Anda akan menjadi lebih terkejut. Terima kasih telah menonton! Untuk menunjukkan salah satu dari model Casio yang akan menyerang. Ini Casio WS1300S-1FE dengan warna yang sangat menyenangkan. Dengan besar bezel besar dan desain yang benar-benar terlihat seperti G-Shock, tidak terkejut bahwa model ini telah mendapat banyak perhatian setelah ditunjukkan. Anda dapat melihat DNA G-Shock yang sangat jelas di model Casio WS1300S ini, terutama dalam desain bezel. Oke, kita tidak tahu tentang Anda, tetapi kita menemukan model ini sangat menyenangkan dengan model G-Shock yang sangat populer, model G-Shock. Dan yang menyebabkan kami adalah Casio bahkan mempunyai graf dan data mundata di model WS1300S ini. Meskipun model ini adalah salah satu dari model yang paling murah yang dapat Anda dapat di pasar. Dalam beberapa pasar pasar, Anda dapat membeli model Casio WS1300S ini untuk lebih kurang dari 30 dolar. Kami sangat percaya dengan kombinasi desain yang sukar, fitur eduker, dan harga yang sangat menyenangkan. Model Casio WS1300H ini tidak lagi membutuhkan banyak perhatian. Model ini tidak akan membuat penjualan yang menyenangkan untuk Casio. Orang-orang akan benar-benar menikmati model ini untuk apa saja aktivitas mereka. Dan seperti yang kami menyebutkan sebelumnya, model ini memiliki ukuran besar besar dengan width 51.1 mm. Model Casio WS1300H ini bahkan lebih besar daripada G-Shock di pasar sekarang. That's why ketika Anda memiliki penjualan ini, Anda merasa seperti Anda memiliki penjualan G-Shock. Selain itu, penjualan ini mendapatkan desain yang cukup dengan 40.8 mm. Yang lagi menganggap kebanyakan kebanyakan banyak penjualan G-Shock. That's why model ini akan menjadi sempurna untuk orang-orang yang memiliki penjualan G-Shock sebelumnya. Tetapi dengan penjualan yang lebih besar dan lebih besar, model Casio WS1300H ini menyebabkan memiliki penjualan yang sangat sederhana yang hanya 49 gram. Well, ini mungkin karena model ini mendapatkan struktur yang sederhana ketika berbanding dengan G-Shock yang memiliki struktur yang lebih kuat. Casio jelasnya juga memberi kami kegemaran dengan kehidupan baterai dari hingga 10 tahun pada model Casio WS1300H ini. This is of course a game changer against their competitors who are also getting more creative with technological advance. Imagine that you will use this watch without having to recharge and replace the battery for up to 10 years. We think this is extraordinary and could be the main reason why used by this Casio WS1300H model. Although it is not as sophisticated as using GPS equipment, this Casio WS1300H model can be a low budget equipment for those of you who have activities in the ocean such as fishing or surfing sport. With the tide graph and moon data features on this watch, you can at least predict the height of the waves that will occur. The moon phase indicator shows the current moon phase in accordance with the current death escape in the time keeping mode. While the tide graph shows tidal movement for the current death in accordance with the current time escape in the time keeping mode. Be sure to configure the current time and death and your home site data correctly before using the function of this watch. Casio also doesn't hesitate to profit water resistance up to 100 meters for this watch. We think this is quite reasonable considering that you will often be in the water when using the watch. But the question is how strong this Casio WS1300H model in terms of corrosion which is very easy to occur in the ocean. Not to mention the strong sunlight with trigger damage to this resin matte watch. Of course you have to do quite a detail maintenance so that the watch can still be used for up to 10 years. Unless you use it for daily activities away from the sea water. In our opinion, the design and the band material for this Casio WS1300H model are pretty good for a watch less than $30. Well, of course the quality isn't up to par with most G-Shock watch bands. But for your information, we really like them. But can this resin band last up to 3 or 4 years of use? Again, in our opinion, the lighting system isn't bad for a $30 watch. In fact, all data and information on the LCD screen can be read very clearly even in the dark condition. This is absolutely an advantage that should be considered for those of you who need a watch with a tight graph and moon data features. On the bezel, Casio seems to stick for ball heads which look more like accessories to us. Although we understand that this Casio WS1300H model is sold at a low price, the cheap impression of the ball cannot be lost from our minds. Especially if you take a closer look at the bezel and we think it's not even a ball. A good effort in our opinion but maybe need to be more detailed next time. Apart from that, this Casio WS1300H model in our opinion is very worth buying, especially for the black model that we hold today. No doubt this black color will still dominate sales although we think other colors like grey and blue are quite charming. Not a fan of fishing or water sport? Don't worry because anyone can use this Casio WS1300H model for any activity. It's dashing design is like a G-Shock certainly able to make many people jealous and surprised by the price. Okay, that's our review for the Casio WS1300H model. For a $30, it would be a big mistake if you don't buy it soon. Hopefully this review provides some information that you need. Thank you for your time and see you in our next video. .